Halo guys, ketemu lagi sama aku Rini Klutkova Terima kasih udah nonton video ini Dan mungkin kalau teman-teman baru di channel aku Kenalin guys nama aku Rini, salam kenal Dan aku adalah Pajar Lover Indonesia Yang sekarang lagi tinggal di Ukraina Dan di video kali ini Sesuai judul sama thumbnail Aku mau share sama kalian profile dan prestasi Putri Sumatera Selatan 2001-2002 2022 Yang baru terpilih kemarin Jadi kayaknya kalau hari Jumat, hari Sabtu So ya guys, kita akan langsung aja Dan jujur aku gak nonton finalnya guys Karena agak susah untuk cari Cari streamingnya Kayaknya gak ada, adanya cuma di Instagram juga Tapi waktu itu di Ukraina lagi Waktunya beda Jadi aku gak bisa tonton Dan ya aku dapet informasinya dari portal-portal pageant Yang ada di Instagram aja So ya, cus guys Oke Pertama, nama dari Putri Sumatera Selatan 2001-2022 Yang baru adalah Ektika Florenza Gadis ini berusia 20 tahun guys Dan untuk tinggi badannya Aku gak nemu sih Cuman, kalau aku lihat Sepertinya 170 cm Minimal, kayak gitu Dan dia adalah mahasiswi Di Institut Teknologi Bisnis Di Pagar Alam Kayak gitu Pagar Alam dimana? Di Sumatera dong pastinya Ya kan? Dan jurusan Ekonomi Management Kayak gitu Dan salah satu prestasi dari Ektika Florenza ini adalah Dia pernah menjadi wakil 2 Gadis Kota Pagar Alam 2017 Dan setelah itu dia pernah juga jadi purna Paski Braka Kota Pagar Alam 2017 Dan selain itu Juara 1 Remaja Putri Pemilihan Wajah Kota Pagar Alam Wow Kalau dilihat dari prestasinya Sepertinya dia memang berpengalaman Di Di dunia Apa? Lomba-lombaan Kayak gitu ya guys Dan untuk advokasi Advokasi aku gak nemu guys Tapi kalau dilihat dari Pekerjaannya dia Karena selain dia adalah mahasiswi Dia juga bekerja sebagai staff honorer Di kedinasan lingkungan gitu loh Jadi sepertinya dia suka dengan lingkungan hidup Jadi mungkin dia Mempunyai advokasi Atau mempunyai passion Di bidang lingkungan hidup Kayak gitu Kalau kalian tahu Let me know Apa advokasinya Kalau kalian PL Sumatera Selatan Dan salah satu tim Dari Florenza ini Kalian bisa tulis di kolom komentar Apa Advokasinya Atau passion dia itu Setidaknya apa Kayak gitu guys Jadi aku pengen tahu Terima kasih sebelumnya So oke guys Itu tadi adalah profile dan prestasi Dari Putri Indonesia Sumatera Selatan 2001-2022 Dan sekarang aku bakalan Ngomongin tentang prestasi Provinsi Sumatera Selatan Di ajang pemilihan Putri Indonesia Dan setelah aku cek Aku kayak Wow Kayak gitu Ternyata Sumatera Selatan itu Termasuk apa ya Termasuk powerhouse Powerhouse di ajang Pemilihan Putri Indonesia Guys Karena aku lihat Banyak banget Wakil-wakilnya Yang kayak Top 3 Terus habis itu 10 besar Kayak gitu So ya I will Show you the information That I got From Google Okay So oke guys Jadi prestasi dari Provinsi Sumatera Selatan Itu cukup lumayan bagus ya Dan aku lihat-lihat Di Instagram Ternyata Di sana itu Ada Sebutan buat Sumatera Selatan Lombia Apa benar Kalau kalian Pageant lover Sumatera Selatan Please let me know Karena kalau di Jawa Timur Itu jatim Zuela Guys Dan aku baru tahu Ada Sumatera Selatan Lombia Kayak gitu Sumatera Lombia Atau Sumatera Selatan Lombia Kayak gitu Sebenarnya aku pengen bikin Sumatera Zuela Biar mirip-mirip sama jatim gitu So oke Aku share sama kalian Prestasinya Sumatera Selatan Di Pemilihan Putri Indonesia Jadi tahun 1994 Itu Jadi Runner up Dan Tahun 1995 Itu jadi Runner up 3 Oh my god Ini dari 1994 Sampai 1965 Itu dapat Runner up 2 Dan Runner up 3 So yeah It's such a good Achievement Dan selanjutnya Di tahun 2016 Dapat putri Dapat gelar Putri Indonesia Kepulauan Sumatera Kayak gitu 2006 Aku udah jadi PL Belum ya Sepertinya sudah Dan selanjutnya Tahun 2009 Itu Sumatera Selatan Berhasil Menduduki Posisi top 10 Dan selanjutnya Di tahun 2012 2013 Sumatera Selatan Mendapatkan Gelar Putri Indonesia Lingkungan Yaitu Namanya Marissa Saptika Maladewi Ini aku Enggak kenal Enggak terlalu kenal Enggak terlalu familiar Di hidung Eh di hidung Di kuping Ya Di kuping Di kuping Guys Dan tahun 2014 Nah ini aku kenal nih Elvin Pertiwi Rapa Dia juga Dapat Gelar Putri Indonesia Lingkungan Which is First runner up Ya guys Dan Putri Indonesia Berbakat Kayak Wow Itu dari 2012 Sampai 2014 Itu kayak Masih tetap Di posisi yang sama Wow Itu bagus banget ya Bisa mempertahankan Posisi First runner up Itu udah bagus banget Dan As you know Elvin Elvin Pertiwi Rapa Ini dia juga Jadi top 10 Di Miss International Kalau kalian udah jadi PL di tahun itu Ya kan Dan setelah itu Di tahun 2015 Provinsi Sumatera Selatan Ini juga Mendapatkan gelar Putri Indonesia Berbakat Dan tahun 2016 Top 3 Putri Indonesia Berbakat Dan top 10 Di tahun 2017 11 besar Dan di tahun 2018 Kalau kalian masih ingat Itu ada Mega favoritnya Para PL Yaitu Berliana Permatasari Yang kayak Public speaking Bagus Face ok Yang ya Salah satu Favorit PL Saat itu Pada jamannya ya guys Itu mendapatkan 6 besar Posisi 6 besar Dan 3 besar Best in traditional costume Dan di tahun 2019 Ini aku kenal banget Karena dia adalah Salah satu favorit aku Yaitu Helvanda Herman I love her Dan aku kayak Kenapa Sumatera Selatan Ini gak masuk Top 3 gitu ya Tapi karena Emang di tahun 2019 itu Kayak Pertarungan Sangat sengit ya guys Jadi banyak banget Wanita-wanita cantik Pada tahun 2019 itu Saya kalian bingung But anyway Kita mendapatkan Frederica Di tahun 2019 itu Jadi emang Di tahun 2019 Tahunnya Helvanda ini Emang kayak Pertarungan sengit banget Dan di tahun 2020 kemarin Provinsi Sumatera Selatan Ini masih belum Berhasil Place guys Dan di tahun 2021 ini Gimana menurut kalian Apakah Ektika Florenza ini Bisa mengukuhkan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai salah satu Powerhouse Di Indonesia guys Karena Sebutannya itu Sumatera Selatan Lombia Sumatera Lombia Kayak gitu Gimana guys Menurut kalian Apakah Florenza ini Bakalan Place Atau Top 10 Atau Unplaced Atau Bakalan dapet Best National Costume Karena aku lihat Banyak banget Kayak Penghargaan 3 best Best National Costume Terus sering masuk 3 besar Best National Costume Kayak gitu Please let me know So Oke guys Terima kasih udah nonton Untuk video hari ini Sampai disini Dan itu aja sih Informasinya Tentang Florenza ini Karena emang Sepertinya ya Kalau bukan Seorang public figure Jadi kayak Gadis-gadis baru Gitu ya Yang muncul ke permukaan Itu agak susah Nyari informasinya Apalagi tentang Advokasinya Tapi aku tadi Sempet lihat Beberapa video Dia ngomong Sepertinya dia tenang Dia lugas Dia tegas Kayak gitu Lugas dan tegas Dan kayaknya Mungkin dia Bagus juga Di public speaking So ya I really can't wait To see The girls in graha Terus Di pelancarai Sama Para portal pageant Kayak gitu Jadi kita bisa menilai Apakah dia Public speakingnya Bagus Terus Apa Apa advokasinya Kayak gitu So ya I can't wait So Ongi guys Video hari ini Sampai disini Thank you so much For watching Kalau kalian suka dengan Video ini Please like Kalau kalian mau komen Silahkan terus komen Kalian di bawah Dan apabila Menurut kalian Video kini Like this Share Sama pageant lover Indonesia Kalian juga bisa Share Video ini Keseluruh Social media Yang kalian punya So Oke guys Thank you so much For watching And I would love To see you again On my next Pageant video Bye